Harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik belakangan menjadi sorotan lantaran di nilai mahal, terutama pada masa mudik lebaran 2019. Mahalnya tiket pesawat ini diperkirakan menyebabkan kenaikan jumlah pemudik di jalur darat. Pemerintah pun mempersiapkan jalur darat yang menjadi potensi peralihan penumpang dari jalur udara. Pemerintah memperkirakan lebih dari 1 juta orang akan meninggalkan Jakarta pada masa mudik lebaran 2019. Pemudik dari ibu kota memiliki sejumlah pilihan untuk jalur yang dilalui, baik darat maupun udara. Dikutip dari laman Detik Finance, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan ada peralihan penggunaan transportasi dari jalur udara menuju jalur darat. Budi Karya menyebut tarif tiket pesawat yang masih tinggi dinilai menjadi alasan utama beralihnya penumpang. Oleh karena itu, Budi Karya memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan jalur darat yang menjadi potensi peralihan penumpang dari jalur udara. Rute Tol Trans Jawa diprediksi menjadi salah satu favorit untuk dilalui pemudik. Tol Trans Jawa yang sudah tersambung dari Merak sampai Pasuruan dan Purbo Linggut, sebagian besar, sudah beroperasional. Para pemudik yang berencana untuk menggunakan Tol Trans Jawa harus menyiapkan uang elektronik untuk transaksi di gerbang tol. Dikutip dari website resmi Badan Pengaturan Jalan Tol BPJT untuk perjalanan terjauh yaitu dari Merak hingga Purbo Linggut. Dan sebaliknya, pengguna jalan harus membayar Rp 775.500. Sementara itu, untuk perjalanan dari Jakarta menuju kota-kota besar seperti Cirebon, Semarang, Solo, dan Surabaya, pemudik harus menyiapkan saldo mulai dari Rp 150.000 hingga Rp 730.000. Sementara untuk Tol Trans Sumatera, pihak BPJT menyebut, Tol Bakahuni Terbanggi Besar sudah beroperasi dengan tarif Rp 112.500. Untuk perjalanan dari Terbanggi Besar sampai Palembang, dioperasikan secara fungsional tanpa tarif. Kemudian dari Terbanggi Besar, Kayu Agung, sampai ke Palembang, Betung, itu masih dalam tahap konstruksi. Sehingga ini yang nanti pada saat alur mudik, itu akan kita fungsialkan, sehingga pemudik bisa lewat di jalur tol tersebut. Namun demikian, karena ini masih dalam tahap konstruksi, maka kita tidak akan membuka selama 24 jam. Jadi kita membukanya pada siang hari saja. Jadi, supaya apa? Karena sedang konstruksi, jadi ada lubang dan sebagainya, ini kan kita hanya batasi dengan trafikun saja. Untuk keamanan jalur mudik, Badan Geologi Kementerian ESDM memaparkan beberapa titik longsor yang perlu diwaspadai di sepanjang Jawa Jawa dan Sumatera. Lumpir itu potensi longsor yang kira-kira yang perlu diantisipasi ketika hujan lebat ada. Kemudian kalau di jalur tengah, ya Cadas Pangeran, Wadu, itu daerah-daerah rawan longsor. Di Sumatera, yang rawan tinggi, itu yang ke arah Madinah itu, artinya Palupuh. Jalur Palupuh itu memang sering longsor. Kemudian yang kemarin terakhir, yang di Samosir. Longsor bisa terjadi jika curah hujan tinggi. Selama mudik, Badan Geologi akan menyiagakan petugasnya untuk mengevaluasi lokasi yang berpotensi longsor, agar pemudik bisa menggunakan jalur yang aman.